hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di trik Uji Ono pada video kali ini saya mendapatkan servisan HP HP printer Epson L3 110 yang mengalami masalah tinta lampu tinta dalam buku atas berkedip bersama atau menyala bersama ya Oke untuk cara mengatasinya pertama silahkan kalian install dulu drivernya jika belum terinstall ya Oke saya akan menginstall dulu drivernya Oke ini sudah terinstall drivernya kemudian kita buka resepternya Oke kita copy dulu passwordnya kita copy dulu dan kita extract di desktop saja kita ekstrak di desktop ya Oke dan kita masukkan passwordnya Oke lagi Oke jika sudah kita buka di desktop dan kita buka aja programnya Hai pilih yes dan kita buka yang ini ya Oke Klik Kanan dan administrator Yes dan kita copy kan bagian ID ini bagian ID ini kita copy dan kita pastikan di lisensi jika sudah kita pilih new new di sini ya Oke selanjutnya kita copy dari sini kita copy dan kita enter di sini ini kita pastikan di sini kita pastikan di sini kita pastikan di sini sudah kita pilih Oke selanjutnya kita pilih select kita tentukan model dari printernya kita pilih yang l3110 ya udah oke dan kita pilih particular adjustment mode video Oke kemudian kemudian pilih kemudian pilih was in pet counter oke dan pilih cek sih Oke jika sudah kita checklist semua sudah checklist kita pilih ini dialis pilih yes oke kok yes tidak oke ya Oke jika sudah kita pilih oke saja dan kita matikan dan hidupkan ya pintunya kita matikan dulu kita tekan tombol powernya dan kita hidupkan kembali Oke masih bergedip kita tunggu Sampai normal ya Oke sekarang printernya sudah kembali normal itu telah tadi cara mengatasi printer Epson L380 yang lampu tinta yang telah menyala Satelah Satelah Terima kasih.